kata Nabi Musa, ya kepada Allah di namunajatna, ya Allah anta ta'alamu engkau lebih mengetahui daripada kami ya ya Allah anjen nyalira anumi warangkabi untuk ngusir iya jalma, kusabab kapasekan kusabab bangka warang, iya jalma tapi tok kunahon, gusti ainanungangkat, iya jalma jadi walina gusti ya sedangkan gusti maha mengetahui atas perbuatan, uja dihambakna akhirna cek Allah subhanahu wa ta'ala ya, bener wahai Musa, etajalma adalah pelaku paksiat, etajalma adalah ahli pasat jalma nunggu di dosa awalna tapi etajalma dalam keadaan geringna dalam keadaan sakitna, dalam keadaan kesendirianna, dalam keadaan keasingannya, etajalma bermunajat kakaula, tobat kakaula dengan taubatan nasuhah sebelum datang ajalma dan di dalam taubat tersebut etajalma bermunajat ucapan akhir ya Allah gusti ngesmisahkan kaula jeng masyarakat gusti gusti ngesmisahkan kaula jeng keluarga gusti gusti ngesmisahkan kaula jeng dulur-dulur gusti gusti ngesmisahkan kaula jeng anak istri abdi abdi ridho gusti tapi abdi nyuhunkan ke gusti ula misahkan diri abdi jeng panghampura ti gusti ula misahkan gusti antara abdi jeng magfiroh ti gusti gusti ya rob andai kata diluhur kepala abdi ayah orang tua abdi pasti orang tua abdi nyeng cirikan karena keayahan abdi anu kergeringkil ya Allah orang tua abdi pasti cirikan nyeng cirikan abdi ningali keadaan nujadi anaknya abdi pasti bakal dibawa bakal dibawa berobat kunu jadi ibu abdi maka abdi yakin ya rasa cinta orang tua abdi ke abdi pasti akan berjeripayah untuk norongan diri abdi dan sedangkan kasih sayang gusti etalamah melebihi daripada kasih sayang orang tua abdi maka abdi nyuhunkan ke gusti sayangi abdi bahkan melebihi daripada kesayangan nujadi orang tua abdi ya Allah andai kata di depan abdi ayah bapak abdi maka bapak abdi pasti bakal setakar tanaga mangku abdi untuk dibawa berobat ke dokter maka abdi nyuhunkan ke gusti dengan kasih sayang nujadi orang tua abdi nujadi bapak abdi maka abdi nyuhunkan ke gusti ulah ninggalkan abdi seperti ninggalkan anak makhluk-makhluk gusti datang panghampura ti Allah ya Allah abdi sejak tobat tina kasalan abdi kanu jadi keluarga kanu jadi tetangga kanu jadi dulur kanu jadi masyarakat jeng dosa abdi kanu jadi gusti minta panghampura tobat dengan sungguh-sungguh etha pelaku maksiat dan akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala memandang dengan wajah penuh rahmat ke etha jalma dan Allah memerintahkan kepada malaikat untuk turun ke alam dunia menyerupai menjadi orang tua menjadi istri menjadi ibu menjadi anak-anak etha jalma pelaku maksiat diriung ku maraikat anu etha maraikat nyengcerikan tina kayaan gering etha jalma pelaku maksiat dan akhirnya etha jalma diberi pang bubung ngakwa Allah nu pelaku maksiat ketika membuka mata geringanan ayah umi geringanan ayah bapak geringanan ayah nu jadi istri na jadi putra na mentah hampura nyuksuk kanu jadi orang tua na mentah hampura nyuksuk kanu jadi ibu na kanu jadi istri jeng anak na nunggu senya terlantar dan akhirnya kabeh etha keluarga nah cerik nyengcerikan etha pelaku maksiat ya dan dalam keadaan nangisnya padahal etatnya adalah malaik malaikat akhirnya wafat dalam keadaan taubat ke Allah subhanahu wa ta'ala sedangkan tangisan penyesalan para pendosa itu lebih baik daripada ibadah najalma-jalma anu sombong maka oleh sebab itu diantara orang orang teterang sahah diantara orang anu bakal pertama asub kasargana Allah subhanahu wa ta'ala ya maka oleh sebab itu yuk orang berbaik sangka ketika melihat siapapun pandanglah dengan pandangan kemuliaan insya Allah apalagi kepada orang alim apalagi kepada ulama apalagi kepada habaib adung gas jelas ayah ketitipan ilmu ketitipan kemuliaan maka pandanglah mereka dengan pandangan yang mulia cacak-cacak kajalma bodoh kajalma pelaku maksiat pun harus memandang mulia apalagi ke para ulama apalagi ke para alim apalagi ke para habaib insya Allah maka dengan itu insya Allah mudah-mudahan orang sadi asing ayatina penghampuran Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Terima kasih.